Intro Terima kasih Bapak Ibu Joma Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede Baik, kami persilahkan kembali Siapa yang mau bertanya? Mangga berdiri Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siha dari Majelis Ta'alim Umat Rafah Bogor Galau nih mah Ada apa Simha? Begini mah, wajar gak sih ini seorang istri Seumpama lagi curhat sama suami Dia marah karena dicuekin Yang marah istrinya? Iya Oke Soalnya ini menyangkut masalah Seumpama misalkan anaknya ini Nakal Sudah berusaha diselesaikan sendiri Tapi tidak menemukan solusi Curhat sama suami malah dicuekin Wajar gak kalau kita sebagai istri itu marah? Wajarkah seorang istri marah? Ketika berbicara kepada suaminya Masalah anak mereka punten Kita Para istri Kalau mau ngomong sama suami Lihat sikon dong Simha Jangan suami pulang kerja Belum buka sapatu Masih keringetan Masih capek Langsung Ayah 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 Anak kita Ya ditampol juga Bagus Kagak ditampol juga Lihat sikon Suruh mandi Pak air hangat Ayah di dulu lah ya Kasih piyama Kasih kopi Kasih roti Kasih makanan Santai dulu Lagi bercengkrama Baru ngomong Ayah ayah maaf ya mau ngomong Gitu Ngomong aja ada apa sih? Tuh anaknya tau Bangor banget Dinasihatin gak denger Gak enak Tuh kan kemarin tetangga sampai bilang Anak kita tawuran kan malu sama orang Nah Ada etika Ada tata cara Bagaimana kita bicara Dengan suami anda Wajarkah Kalau bininya marah Kalau dengan situasi yang kedua Udah santai Udah dikasih minum Udah pakai piyama Udah enjoy Kita ngomong Suami marah Eh suami gak terima Wajar bininya marah Kan anak berdua Maksudnya cuekin aja Iya Kecuali Kalau kita yang salah langkah Suami masih capek Masih lelah Banyak masalah Langsung ngomong Maka kita yang bersalah Jadi kalau kasus tadi Itu wajar Kalau benar-benar Kita sudah melakukannya Di waktu yang tepat Dengan kalimat yang tepat Kita pun harus bisa memilah Dan memilih Kapan ngomongnya Kalimat apa yang disampaikan Kan udah tau Kelakuan suami kita Tapi gak bisa jadi Takutnya salah juga Kalau gak ada kasih Kalau gak ada kasih tau buru-buru Santai dulu Ngopi dulu Iya kan Sambil makan-makan Ngomong Ayah Mama mau ngomong nih Anak kita di kantor polisi Tangkep tawuran Nah kecuali Ada emergensi Itu kan kecuali Tadi kan ngomong ini doang Beda kan Beda Beda Iya Kecuali emergensi Ini yang nanya di instagram nih mah Dari Nenden YNH Pasti orang Sunda Iya Assalamualaikum mah Waalaikumsalam Semenjak dikaruniai dua putri Setelah menginjak usia 9 tahunan Saya mulai cerewet Tapi saat ini Jadi gak bisa diem Gak bosan-bosannya Mengingatkan sholat Ngaji Pekerjaan rumah Sesuai tugasnya masing-masing Cara duduk yang baik Seperti apa Saat makan Berpakaian Dandanan Dan lain sebagainya Pertanyaannya Bagaimana supaya Tidak cerewet lagi mah Karena kedua putri saya Sudah berusia dewasa Rasanya Udah gak perlu lagi nih cerewetnya Terima kasih mah Ditunggu solusinya Kenapa bingung-bingung Kita yang ngomong Kita yang tahu kewajiban Mana yang harus diomongin Kalau kita tahu Porsinya kebanyakan Dikurangin sama kita dong Iya Iya kan Iya mah Udah tahu anak Udah pada dewasa Udah pada sarjana Udah tahu mana yang baik Mana yang buruk Semua yang kita nasihatkan Udah dikerjakan Ya sudah Manfaatkan Buat yang lain Baca Quran Iya kan Karena Kembali kepada bagaimana Akal sehat Anda Mengendalikan kalimat-kalimat Anda Bukan waktunya lagi Ngingetin anak mandi Ngingetin anak matan Udah pada balik Udah dewasa Ada sarjana Udah Buat masak Quran Gitu kan Ini ada lagi nih mah Menarik nih mas Bedu Ini banyak terjadi Mungkin di saat sekarang Dari Zahratul Humaira 0989 Tapi bukan Zahra Ini beda Assalamualaikum mah Waalaikumsalam Zahra Bagaimana jika istri cerewet Kemudian suaminya selingkuh Siapakah yang salah nih mah Mohon solusinya Jadi alasannya kamu cerewet sih Makanya saya selingkuh Halo suami Maaf Dalam kantan Tanda kutip Alasannya Karena bininya cerewet Saya yakin Cerewetnya Bukan baru sekarang Iya Dari dulu Tidak mungkin Cerewet langsung selingkuh kan Iya enggak Udah puyeng tuh suami Harusnya Suami ngomong Sama bininya Jangan kebanyakan ngomong Pusing saya Makanya ada anekdot kan Iya Si laki benci banget Kesel Ngecebrek aja bininya Kesel banget Berantem 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 Karena kejar-kejaran Bininya lari ke dekat sumur Lalu suaminya samperin Istrinya mencak-mencak Ngomong aja Kesel-kesel Gua loncat ke sumur Loncat ke sumur Kata suaminya loncat aja Disangkanya mau ditolongin Loncat ke sumur Gak lama jin Yang udah 4 tahun Tinggal di sumur Keluar Kenapa kamu keluar Pusing ada yang cerewet Jin aja udah 4 tahun Pusing cerewet Itu anekdot Tapi Itu gambar Itu siapa sih Perempuan cerewet banget Itu jin udah 4 tahun Di sumur Begitu ada yang datang Cerewet keluar Suaminya tadi nanya Kenapa Siapa kamu jin Penunggu sumur Kenapa keluar Ada perempuan cerewet Pusing Atau suaminya Apalagi saya Udah sekian lama Jadi ini anak anekdot Gambaran Bahwa kita perempuan Walaupun memang Ditakdirkan Pitrah kita Banyak ngomong Tapi wajib Mengendalikannya Saya kebayang Gimana Perempuan-perempuan Yang tinggal di kampung Dekat rumah saya Emang di Bekasi Emang Ada namanya Di Bekasi itu Ada namanya kampung Kampung cerewet Oh Kalau kampung cerewet Boleh jadi Di kampung itu Ada orang cerewet Secerewet bagaimanapun Selama cerewetnya Dimanfaatkan Garah yang benar Pasti banyak Manfaatnya Mungkin dia jadi Koordinator lapangan Sosialita perempuan Korlap Mungkin dia jadi Koordinator Ngurusin yatim Mungkin koordinator Di majis talim Kan ngomong Harusnya diarahkan Ke arah yang benar Alhamdulillah Kita jadi tukang ngomong Jadi tersalurkan Tapi mudah-mudahan Bermanfaat Amin Mudah-mudahan Ya ma Baiklah Kalau begitu Mama terima kasih banyak Mama tausnya hari ini Sangat bermanfaat Sekali tentunya Untuk kita ya Ibu-ibu ya Nah jawa Tadi kita sudah Simak bersama Nasihat-nasihat Mama Dede Mengenai Menyikapi Istri yang cerewet Dalam rumah tangga Mama sampaikan Kalau wanita cerewet Itu memang sudah kodratnya Tapi sebagai wanita Sebagai istri Harus tahu tempat Situasi Kondisi Dan jangan dikesertakan Emosi di dalam Kecerewetannya itu Jangan sampai Nantinya jadi bumerang Untuk keluarga kita ya Yuk perbanyak berdoa Kepada Allah s.w.t Silahkan Mama Pak Mirsa Juga ibu-ibu Dari Bogor Angkat tangan yuk Hadirkan hati kita Semoga Allah s.w.t Mengabulkan Hajat-hajat kita Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuwafini Amahu Wayukapi Umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakal Syukru Kama yabbagi Licalla Liwajhikal Karimi Wadhimi Sultan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Jadi karena rumah tangga Kami semua rumah tangga Yang Sakinah Mawaddah Wa Rahman Ya Allah Jadikanlah Suami kami Suami yang baik dan setia Juga bertanggung jawab Jadikan kami para istri yang baik Yang setia Yang bisa bawa diri Kami bermohon Kepadamu Ya Allah Agar kami bisa mengendalikan Kalimat-kalimat kami Dengan kata-kata yang baik Kata-kata yang berguna Kata-kata yang bermanfaat Ya Allah Seandainya saya Kami berbicara yang tidak baik Tegur kami Sadarkan kami Arahkan kami Agar kami berbicara yang baik Karena itulah Yang kau perintahkan kepada kami Ya Allah Dan itu pasti Menyenangkan suami kami Anak turunan kami Keluarga kami Bahkan masyarakat kami Karena lidah Merupakan cerminan hati Oleh karena itu Ya Allah Jadikan hati kami Hati yang sehat Hati yang hidup Hati yang tahu Tentang adanya Mencintai Ya Allah Ibadah kepada Ya Allah Sehingga kami Jauh dari perbuatan Yang dilarang oleh Ya Allah Rabbana taqbal minna Innaka antas sami'ul alim Wattuba alayna innaka Antat tawwabur rahim Rabbana atina Pid dunya hasanah Wapil akhirati hasanah Wakina azaban nar Subhana rabbika Rabbin izzati Amma yasipun Wassalamun Alhamdulillahi Rabbil alamin Amin Alhamdulillahi Rabbil alamin Terima kasih jamaah Atas perhatiannya Mbak Dedeh Terima kasih bah Buat ilmu dan terusnya Zara terima kasih Sama-sama Arna Mabawi Terima kasih Terima kasih jamaah Dari Bajistalib Umah Atrafah Dari Bogor Yang sudah hadir Di studio rumah Mama Dedeh Dan sekali lagi Terima kasih jamaah Telah menyaksikan rumah Mama Dedeh Bagi anda yang ingin Datang langsung Hadir menyaksikan rumah Mama Dedeh Ke studio kami Silahkan hubungi Alamat email kami Yang ada di bawah ini Atau akun instagram kami Di At rumah Mama Dedeh Aderscore TV One Dan sekali lagi Jangan lupa Saksikan terus rumah Mama Dedeh Insya Allah kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mama Dedeh Kami pamit Wassalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh